Jadi membentuk kesalahan pribadi dan kesalahan sosial, ini yang kita laksanakan pada bulan Romba Tersawitif Fitri. Ratusan jemaah yang terdiri dari PC LDI Tanjung Senang, PC Raja Basa, PC LDI Kedaton, Bandar Lampung, dan warga sekitar melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriyah. Ibadah tersebut dilaksanakan di halaman SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Sekretaris DPR LDI Lampung, Heri Sen Sustadi mengatakan, Selama bulan suci ramadhan, terdapat beberapa kegiatan sosial bertajuk LDI Peduli dan Berbagi yang dilaksanakan LDI Lampung. Kegiatan-kegiatan seperti tadi itu, jadi membentuk kesalahan pribadi dan kesalahan sosial, ini yang kita laksanakan pada bulan Romba Tersawitif Fitri ini. Ini kami mengimpa kepada warga LDI khususnya, itu betul-betul ajang selaturahmi, ajang untuk meningkatkan ukuah. Jadi baik dengan warga LDI sendiri, keluarga, masyarakat, sehingga terciptanya hidup yang rukun, damai untuk membentuk persatuan-kesatuan bangsa. Memasuki tahun politik, LDI Lampung mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh media sosial, karena liarnya informasi di media sosial perlu disaring. Sehingga, masyarakat tidak mudah terjebak kabar bohong yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.